plus dan minus sifat laki dan perempuan sifat 54 disatukan antara kebijaksanaan dan kasih sayang disatukan terciptalah kedamaian nah tetap teraman nah disitulah letak ada kita menikmati surga yang ada di dalam wadahnya apa? wadahnya sukmo nah bedanya jiwa jiwa ini pancaran cahaya sukmo yuk sukmo langgang, sukmo jati sukmo wiseso eh sukmo langgang, sukmo jati sukmo purbo, sukmo wiseso tindara nih mikrokosmos mesti Allah yang dicilih itu mikrokosmos nurcahyo nah itu Tuhan itu tidak untuk dicari atau ditemukan tapi dirasakan dirasakan iya berarti intinya di dalam diri kita sudah ada Tuhan manusia ini adalah bentuk wali yang kita jatuhkan iya terus ini mas apakah kita untuk menemukan titik kebeninan ibu itu harus dijembat dan suri kalau belajar disuni tapi kalau sudah terbiasa di tempat ramai sambil rokok aja bisa kok sesuatu hal yang seperti itu akan mudah jika suatu yang berat itu dibiasakan iya benar sesuatu yang berat akan mudah jika yang berat itu dibiasakan iya benar tapi jadi jalurnya apa harus mau berproses iya benar ya benar men proses God this proses manusia harus berproses tapi Tuhan tidak melalui proses betul ibarat kata manusia menangu di berbualnya dalam istilah manusia main proses God this proses iya iya jadi kita harus mau berproses kalau ingin mencapai tingkat seperti itu jangan hanya instan tidak ada yang instan kan kalau kita berjalannya hanya instan sesat kebisaannya kebisaannya itu akan sesat dia akan bisa nanti hilang iya untuk tidak terjadi agar kita bisa memahami bagaimana cara kita harus berproses kita harus bisa mempunyai rasa bahwa hidup kita punya rasa tanggung jawab jangan hanya sekedar keinginan iya iya keinginan elon-elon kancane ngini ngini kancane ngalor ngalor kancane ngidul ngidul milu-min nggak punya pendirian tapi di dalam diri kita kita harus punya rasa tanggung jawab betul aku dihidupi karena gusti Allah aku dihidupi oleh Tuhan diberi kuasa untuk menjadi manusia yang halifah di manusia makhluk paling sempurna di bumi ini aku harus bisa menjadi pemimpin di bumi ini ya kan kita sebagai manusia itu kalifah bumi menjadi makhluk yang seharusnya memberikan pengayuman untuk makhluk lain baik tapi apa yang terjadi malah malah sebaliknya malah merusak apa apa kan iya betul kayu di pangan di pangan di pangan di pangan apa yang terjadi di pangan iya iya mas kita berbicara Tuhan iya bisa kan selama kita masih di dunia itu bisa menemukan Tuhan iya selama kita masih di dunia apa apa kita bisa menemukan Tuhan Tuhan itu jangan ditemukan Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita yaitu Nur Cahyo Sukmo Jati sampai Nur Sukmo Furbo sampai Sukmo Wiseso Wismibulo yang namanya Hegboson di dalam diri kita ada tubuh nih tubuh itu terbentuk dari sel iya sel ini terbentuk karena ada ion nah ion ini bisa bergerak menjadi sel itu karena ada pergerakan tempat unsur di alam yang disebut nyawa atau energi kelistrikan gitu nah dari ion ini terbentuklah darah iya tuh darah ini kan kumpulan dari akhirnya membentuk sel lho sel membentuk raga mata kulit daging itu kan membentukkan dari sel iya nah dari ion atau ion ini mempunyai ada pergerakan yang bentuk kelistrikan ini ngomong kendaraan ini listriknya ya lho ya lho kendaraan yang ada listriknya tidak bisa melakukan iya ya lho berarti intinya terus bentar nah dengan aneh ini itu menjadi wadah wadahnya apa wadahnya Sukmo nah bedanya jiwa itu Sukmo jiwa ini pancaran Cahaya Sukmo yang menjauh tahi malam Sukmo langgang Sukmo jati Sukmo wiseso eh Sukmo langgang Sukmo jati Sukmo purbo Sukmo wiseso yang diara ini mikrokosmos Bistialah yang cilik itu loh mikrokosmos ya itu Nur Cahyo nah itu Tuhan itu tidak untuk dicari atau ditemukan tapi dirasakan di dalam diri kita sudah ada Tuhan iya semuanya kita itu komponen Tuhan bagian terkecil dari Tuhan iya yang Tuhan itu tidak harus dicari karena sudah ada dalam diri kita sudah ada dari perwakilan Tuhan yaitu yang namanya Hekboson Hekboson ini bahasa ilmiahnya Hekboson Hekboson itu hidarani Sangyangtoyo nah Sangyangtoyo di dalam terwujudlah Sangyangtoyo yang terciptanya adalah plus minus plus minus itu ya sifatnya kuak dan anti kuak bahasa ilmiah itu adalah partikel malekat dan iblis sifatnya merah dan putih kan gitu makanya kan yang merah itu disimbulkan emosional putih itu disimbulkan kudus suci roh kudus sayangtoyo ibaratis toyo itu kosong tanpa warna lah itu melahirkan yang sifatnya dua sifat yang sifatnya plus dan minus iblis dan malaikat anti kuak dan kuak akhirnya terwujudnya lah yang namanya proton, neutron, neutron, dan elektron kan mono di dalam kuak itu terbentuklah proton dan neutron proton itu arus arus netral itu idarani mani gitu nah siarani sukmo itu neutron harus yukatnya itu sukmo itu sukmo itu penetral ada berbeda ada berbeda sukmo sama berbeda berbeda lagi roh darah roh darah wujud fisiki non fisiki roh lah dari dari darah dan roh ini fisik dan non fisik itu memancarkan cahaya yang disebut jimbah nah roh dan roh dan jarah ini bisa berkumpul menjadi satu karena ada nyawa elektrik unsur elektrika dalam tubuh kita elektrik itu terbentuk dari pergerakan empat unsur alam banyak angin bumi geni kan ya gitu mas akhirnya terbentuk sel tubuh itu dari yang partikel besar kecil-kecil 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 gitu ya lagi raga ya lah raga terbentuk sel yaitu sel terbentuk dari darah yang mau yang wujud non fisiknya adalah yang wujud fisiknya adalah sel terkumpul di dalam satu darah karena ada nyawa ini akan terjadi muncur elektrika makanya di dalam bulan HP itu terjadi karena ada nyawa ini kita juga merasakan karena ada darah kita bisa mampu merasakan itu karena hidra ini sang yang nur rosok sang yang nur rosok mau darah atau rasa itu tadi itu bisa memancarkan cahaya yang disebut sang yaren nur cahaya yang nur cahaya ini hadirannya jiwa itu jiwa itu harus menyesua kaya namanya suk itu mengenai unsur bibbing itu adalah cahaya cahaya ledakan ledakan disebut cahaya yang nur cahaya akhirnya terbentuklah ion ion ionnya kumpulan dari atom yang saling tarik menarik akhirnya terbentuk ion nah ion itu dari pecahnya cahaya itu cikgaran sang yang nur cahaya yang anwar yang anwase itu materi bumi daging itu makanya di dalam kehidupan ini ada dua sifat non materi dan materi bentuk cahaya atau fisik jiwa ataupun raga ya 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 adanya bubek sebenarnya terbentuk dari ledakan atom 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 di dalam pewayang yang namanya nabisis 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 kan dua anak lor jenengi sang yang anwar dengan sang yang anwar sang yang anwar yang sifatnya abadi tidak terlihat berbentuk cahaya aura jiwa kita aura aura kita lirik di darah jiwa ya terus yang anwar eh anwas itu melahirkan sifatnya yang fisik ibarat siji ion siji sel siji roh siji darah siji 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 roh siji itu sebelum jadi atom peledakan ini karena unsur panas gitu unsur panas karena dipengaruhi oleh sifatnya elektron elektron ini hawa ini mempengaruhi inti inti atom yang terbentuk adalah proton dan neutron proton itu adam itu punya mani yang namanya neutron akhirnya terpengaruh terkotaminasi oleh hawa elektron ini mau akhirnya terbentuk ledakan cek terbentuk jiwa akhirnya dibucahan nah sebelum terbentuknya anti kuak dan kuak wujur sifat malekat dan sifat iblis terbentuknya lebih kecil lagi dari kuak dan anti kuak hai boson itu partikel Tuhan untuk menemukan kembali pada yang jenangan tanyakan tadi kembali pada untuk menemukan Tuhan itu Tuhan itu tidak usah dicari atau ditemukan tapi dirasakan rasakannya dengan kelembutan karena sifatnya lembut lembut itu dasarnya apa kasih sayang bagaimana kita untuk menemukan kasih sayang yaitu tadi saya kembalikan pada afirmasi serilek afirmasi tenang afirmasi damai di dalam saat kita menemukan kedamaian ada tebaran cahaya jiwa yang disebut kasih lanjut mas tinus saya mau tanya cara melunturkan karma itu gimana sih karma itu berkaitan dengan ion negatif karma itu karma itu ada dua karma positif atau karma negatif yang positif yang negatif yang positif kita punya jiwa yang sifatnya baik yang positif yang baik kasih jiwa jiwa yang baik kasih jadi ion itu menghasilkan cahaya yang namanya jiwa aura nah terus karma buruk ion negatif yang namanya kati bahasa ilmiahnya itu ion positif adalah kation ion negatif adalah anion plus atau minus ataupun dibilang adam atau hawaran lagi atau perempuan angkoso atau perciwi plus atau minus nah ya kalau kita mempunyai ion-ion positif dengan kita mengolah spirit kita mengolah cita mengolah rasa mengolah jiwa mengolah raga otomatis kan kandungan kita akan kita mempunyai kecerdasan intelektual kita mempunyai kecerdasan spiritual kita mempunyai kecerdasan emosional itu dengan sendirinya kita memiliki ion-ion yang positif yang ion-ion yang negatif itu akan terkikis berubah menjadi ion yang negatif tapi manakala kita melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya merugikan orang lain merugikan diri kita sifat sombong sifat ego sifat nafsu keakwa ego yang terlalu berlebihan nafsu yang berlebihan itu akan berdampak pada ion-ion yang negatif jadi ion itu tidak harus tidak pokok ion nafsu itu juga tidak harus terlalu tidak harus buruk nafsu akan jadi baik ketika manakala ditengahkan sifatnya 50% jadi nafsu kelebihan juga tidak baik kekurangan juga tidak baik kalau kekurangan nafsu kita tidak 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 harapan tidak 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 kalau kelebihan kalau kelebihan nafsu kita timbulnya adalah kemurkaan tidak merasakan rasa bersyukur adanya kurang teruskan itu nafsu yang terlalu berlebihan tapi diambil sisi tengahnya tidak lebih juga tidak kurang timbulnya sebuah kasih ketenteraman karena rasa bersyukur itu timbulah ketenteraman ketenteraman yang terpancarkan cahaya kasih ego ego kelebihan juga tidak baik kekurangan juga tidak baik kalau kekurangan ego kita tidak punya pendirian adanya cuma diinjak menjadi makhluk yang lemah tapi kalau kelebihan ego merasa sombong merasa aku merasa benar merasa suci merasa baik merasa 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 semena nah itu keegoan tapi kalau diambil tengahnya tidak lebih juga tidak kurang timbulah suatu sifat yang kebijaksanaan mana kalau kebijaksanaan dan kasih disatukan timbulah suatu sifatnya neutron makanya dibilang proton dan elektron harus 50% 50% proton saya bilang tadi adalah adam sifat laki yang plus yaitu sifatnya ego kalau kelebihan juga tidak baik diambil 50% sifat elektron muatan negatif itu sifat wanita jika kelebihan juga tidak baik kekurangan juga tidak baik diambil 50% 50% muatan positif 50% muatan negatif disatukan akhirnya timbul suatu netral kebijaksanaan dan kasih sayang tercipta kedamaian oh gitu itu mulut diara nih afirmasi rileks afirmasi tenang rileks itu ya otak kita sarah kita rileks cipta kita afirmasi rileks afirmasi tenang rasa rasa kita harus tenang nafsu kita itu harus ditenangkan kalau sudah bisa menemukan ketenangan cipta ketenangan rasa ya tak timbulnya suatu ini kebijaksanaan ketenangan pikiran timbulnya suatu kebijaksanaan jadi tidak ego tidak lebih juga tidak kurang yang sini ditengahkan timbulnya kasih sayang tidak lebih nafsu yang tidak lebih juga tidak kurang dari 50% 50% antara ego dan karsa plus dan minus sifat laki dan perempuan sifat buruk atau negatif bukan negatif sifat positif dan negatif itu 50% disatukan antara kebijaksanaan dan kasih sayang disatukan terciptalah kedamaian nah tetap teraman nah disitulah letak ada kita menikmati surga yang ada di dalam diri kita jadikan di atas bumi seperti di dalam surga di atas buana seperti bagikan di dalam nirwana itu yang namanya kita lebih menjadikan pribadi yang penuh kedamaian biar tercipta surga yang ada di dalam kehidupan kita itu seperti surga yang ada jadi bumi ini di dalam pewayangan digambarkan semar bangun kayangan itu yang tercipta yang tercipta